Pemirsa, pemerintah Kabupaten Sorong menekankan pentingnya kritik dan saran dari berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan daerah ini. Hal tersebut disampaikan penjabat Bupati Kabupaten Sorong, Edison Siagian, saat memberikan pidato pada malam acara resepsi kenegaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 tahun 2024, Kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun AIMAS, Sabtu malam 17 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Edison Siagian menyampaikan pembangunan di Kabupaten Sorong memerlukan kontribusi aktif dari semua pihak. Pemerintah daerah membutuhkan masukan, kritik, dan saran dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memajukan daerah ini. Ia juga menambahkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan perubahan yang positif. Malam resepsi kenegaraan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam suasana yang hikmat, Siagian juga mengatakan pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong yang telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Edison Siagian juga mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun ia juga menegaskan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ia berharap untuk terus berkomunikasi dan berkolaborasi demi kemajuan Kabupaten Sorong. Pada malam resepsi kenegaraan ini, saya perlu menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari aspek penyelenggaraan pemerintahan saja, melainkan juga diukur dari tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa kemajuan masyarakat merupakan akumulasi dari pekerja keras dan karya bersama antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat. Demikian juga bagi kita di Kabupaten Sorong, kehasilan pembangunan yang telah kita capai sampai saat ini merupakan hasil karya kita bersama dan hasil karya para penduduk-penduduk kita. Antara pemerintah selalu pihak eksekutif dalam kewakilan rakyat, masyarakat, dan didukung pula oleh teknologi dan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sorong tetap membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Untuk membantu atau bekerjasama bersama pemerintah dalam mensukseskan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pemerintah juga butuh kritik dan saran guna perbaikan karya yang lebih baik dan berkualitas dari semua pemangku kepentingan guna ke depannya lebih sejahtera. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Sorong yang merefleksikan capaian pembangunan dan merencanakan langkah-langkah strategis ke depan. Melalui semangat kemerdekaan, Edison Siagian berharap seluruh masyarakat Kabupaten Sorong dapat bersatu padu dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada serta bersama-sama membangun daerah yang lebih maju dan juga sejahtera.